Silahkan ya Oke, covariance, silahkan dimulai Oke, covariance, silahkan dimulai Cik Boleh Jelka atau Rahma, silahkan Baik, ya Pak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok covariance akan menjelaskan tentang covariance yang Saya sendiri, Jel Satya Fandra Saya Rahma Jukwini Fendi Saya Sri Linda Yulia Fandha Untuk pertama akan dibacakan oleh Rahma Baik, terima kasih Jel Satya Fandha Pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian covariance Covariance atau covariance adalah ukuran bagaimana perubahan dalam satu variable Dikaitkan dengan perubahan dalam variable kedua Variable, covariance atau covariance digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variable Jenis hubungan yang akan terjadi antara dua buah variable berdasarkan nilai covariance-nya adalah Yang pertama itu positif Bila nilai covariance-nya positif atau besar dari 0 Yang kedua negatif Bila nilai covariance-nya negatif atau kecil dari 0 Dan yang ketiga yaitu 0 Bila nilai covariance-nya 0 atau sama dengan 0 Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan grafik berikut Next Nah dari grafik tersebut Bisa kita lihat nilai satu pada variable X berkorespondensi dengan nilai yang serupa pada variable Y Demikian juga sebaliknya nilai yang lebih besar Misalkan tiga pada variable X berkorespondensi dengan nilai yang serupa pada variable Y Kedua variable X dan Y mengalami perubahan dengan besaran yang sama Pada arah yang sama pula Nah ini disebut dengan covariance positive Oke Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang covariance negatif Nah dilihat dari grafik covariance negatif ini Kedua variable mengalami perubahan pada arah berlawanan Yaitu ketika Y berada pada nilai tinggi Y berada pada nilai yang rendah Nah ini disebut dengan covariance negatif Next Selanjutnya ada 0 covariance Yaitu kedua variable tidak berrelasi linear satu sama lain Nah ini yang disebut dengan 0 covariance Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Perhatikan tabel berikut Dimana ada harga bawang per kilogramnya dan harga nasi goreng per poti Harga bawang per kilo disimpul dengan X dan nasi goreng dengan Y Untuk mendapatkan nilai A dan nilai B kita harus mencari rata-rata harga bawang dan harga nasi goreng terlebih dahulu Yaitu dengan menjumlahkannya dan dibagi banyaknya Dan di harga bawang per kilo atau X dapat nilai 7 dan di harga nasi goreng per porsi mendapatkan nilai 7,68 Selanjutnya untuk mendapatkan nilai A X dikurang dengan rata-rata X Dimana 5 dikurangkan dengan 7 sama dengan min 2 5,5 dikurang 7 sama dengan min 1,5 dan seterusnya Untuk nasi goreng juga seperti itu 5 dikurang dengan 7,68 dapatkan nilai min 2,68 6 dikurang 7,68 dapatkan nilai min 1,68 dan begitu seterusnya Setelah itu dikalikan nilai A dan B Jadi min 2 dikalikan dengan min 2,68 sama dengan 5,36 Min 1,5 dikali min 1,68 sama dengan 2,52 Dan begitu sampai seterusnya Lalu setelah mendapatkan nilai A dikali B Kita jumlahkan Lalu jumlahnya kita bagi dengan banyak keseluruhan Yaitu n sama dengan 10 17 Lalu n dikurangkan 1 Jadi 17,25 ini dibagi dengan n kurang 1 Dimana 17,25 dibagi 9 Sama dengan 1,92 yang menyatakan konvariens positif Kenapa dikatakan konvariens positif Karena syarat konvariens positif itu lebih dari 0 Jadi kita mendapatkan nilai tadi 1,92 Dan ini contoh grafiknya Sekian dari materi konvariens Kembali ke halaman pertama Apa itu konvariens Disitu digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara 2 variable Apakah dia 0 atau positif atau negatif Kalau dia negatif biasanya Relasinya bagaimana Dan yang terjadi disini Apakah hanya terhadap kurva linier Misalnya Y sama dengan A Konstanta AX plus B Bagaimana itu ya Atau bisa ke grafik kuadrat Atau mungkin ke grafik logaritma Atau Silahkan bisa di pas Dijelaskan Untuk grafik eksponensial Kira-kira ada keterkaitannya enggak Coba silahkan Rahma diulangi Atau Jelsa Yang bagian bab 1 ini tadi Apa itu covariens Mengukur besarnya hubungan antara 2 variable Maksudnya Gimana ya A dan B Atau bagaimana Apakah A ini dia sangat dibutuhkan oleh B Sehingga mungkin nilai covariensnya positif Atau mungkin nilai covariensnya negatif Atau 0 ya Coba di Di review lagi Silahkan Rahma atau Jelsa Cek Iya pak Oke apa itu covariens Silahkan Rahma atau Jelsa Izin menjawab pak Tadi dari yang pertanyaan bapak itu bisa digunain di grafik apa saja Dari yang Rahma cari Nama cuma nemuin Yang grafik garisnya Grafik garisnya bagaimana Iya grafik garis yang ada Simbu X dan Y nya pak Oh berarti Iya maksudnya apakah Linear Linear itu yang lurus ya Atau mungkin grafik yang Eksponensial Atau mungkin grafik yang Apa Leng gitu ya Atau polinomial Dengan derajat Bebas Gitu loh Ya Karena kan sama-sama Bermain di Sumbu X dan Y gitu ya Grafiknya Coba diulangi lagi Apa itu covariens Silahkan Rahma Covariens adalah Ukuran bagaimana Perubahan dalam satu variable Dikaitkan dengan perubahan Dalam variable kedua Oke Lalu Apa Silahkan dilanjut Setelah itu Jansa Sri silahkan Ya pak Iji melanjutkan Atau covariens Digunakan untuk Mengukur besarnya Hubungan antara Dua variable Yang jenis Hubungannya Didapat terjadi Antara dua Buah variable Berdasarkan nilai Covariensnya Yang saling Berhubungan Masih Terlalu Generic ya Dan Camposnya tadi Coba kita Kembali ke campos Ke nasi goreng Dan bawang Oke Nah ini Harga Bawang putih Per kilo Dan Harga nasi goreng Per porsi Gitu ya Ini harganya Lima Nah ini Dilakukan di tempat Yang sama Atau di tempat Yang berbeda Nilai kedua Nilai ketiga Nilai keempat Yang berbeda Di tempat Yang berbeda Masih goreng Per porsi Nah ini juga Porsinya Masih belum Tahu kita ya Kadang ada yang Tidak sama ya Di misalkan Rumah makan tertentu Mungkin ya Nasi gorengnya Mungkin wadahnya besar ya Sehingga Apomatis Untuk bumbu Seperti bawang Itu sangat besar ya Nah langkah Baiknya Apa Mungkin ya Juga dilakukan Pada Rumah makan Nasi goreng tersebut Di tempat yang sama Tapi dengan Set yang berbeda Gitu ya Kalau set yang kedua Mungkin dia menggunakan 5 kg Atau menggunakan 7 kg Nah bagaimana Begitu ya Oke Itu soalnya kan Per kilo kan ya Jadi di benak Yang bacat Terutama saya Seakan-akan 1 kg Bawang putih Atau bawang merah Digunakan Untuk 1 Porsi Terlalu banyak Enggak ya Oke Nah mungkin Takarannya Gini ya Dan itu Satuannya Rupiah Saya belum Paham ya Jadi mungkin Di ruangan tersebut Satu chef itu Dia Telah diteliti Didapat Per Kilo Misalkan 5.000 rupiah Lalu Proporsinya 5.000 rupiah Ada rata-rata Di situ Nah Min 2 Diperoleh dari Dari Harga Bawang Dikurang dengan Rata-rata Pak Semuanya ya Dia Rata-ratanya dulu Dikurangi X Atau X dulu Dikurangi rata-rata Dikurang Iya Pak X-nya dulu ya Iya dari 5 Dikurangi rata-rata Dikurangi rata-rata Tidak perlu Dilakukan Sama dengan Nasi goreng Gimana Pak Tidak perlu Dilakukan Pengurutan lagi ya Mana yang dari Paling kecil Sampai ke Paling besar Untuk memudahkan Pendataan Terus yang terakhir Hasil 17,25 itu Setelah itu Kita menyampaikan apa Coba next Nah cat titel ya Ini grafik Ya Pak Nah setelah itu Kita mau Mengatakan apa Kesimpulannya Nilai Kovariantnya Positif Gitu ya Iya positif Kalau positif Itu kenapa Bagaimana Ada pengaruhnya Enggak Pengaruhnya Mungkin kayak Bawang itu Diperlukan Di nasi goreng Oke Maksudnya Bawang putih Atau bawang merah Memang Perlu ya Di nasi goreng Gitu ya Oke oke ya Paham maksudnya Paham Oke ya Contohnya Satu doang ya Ada yang lagi ya Ada yang lain Misal ya Contohnya adalah Baru satu Contoh Misalkan ya Contoh Mengikuti Kursus Bahasa Inggris Ya Disitu Ada ya Lalu Nilai Kelulusannya Gitu ya Nah disitu Juga bisa Kalian ya Nanti akan Ditemukan Nilai Kovariantnya Apakah Memang Perlu Ya Diikut Apakah Memang Perlu Kita ikut Kursus Bahasa Inggris Misal ya Ini contohnya Atau tidak Kalau memang Nilai Kovariantnya Positif Maka perlu Kalau negatif Maka tidak Perlu Begitu ya Oke Oke Kalau ada yang lain Mungkin mau nambahkan Silahkan Kalau tidak ada Bisa diambahkan Yang lain mungkin Ingin menambahkan Ingin memberikan Tanggapan Oke Kalau tidak ada Silahkan Bisa diakhiri Sekian dari Kelompok kami Bila ada kesalahan Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih